Hari ini, Senin 20 Oktober 2014, Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Ketujuh Republik Indonesia periode 2014-2019 dalam sidang paripurna MPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hadir dalam acara pelantikan Presiden. Prabowo hadir bersama jajaran pimpinan Koalisi Merah Putih, di mana diantaranya terdapat Ketua Umum Partai Amanat Nasional Muhammad Hatta dan Ketua Umum Partai Golongan Karya Abu Rizal Bakri. Saat ditemui usai pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto mengatakan jika dirinya terkesan dengan pidato pertama Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, yang mana isi pidatonya tersebut menekankan jika negara kesatuan Republik Indonesia haruslah berdiri di atas kaki sendiri. Prabowo menilai pidato Joko Widodo selaras dengan keinginannya untuk membuat Indonesia mandiri yang berdaulat di bidang politik, berdikari bidang ekonomi, dan kepribadian di bidang budaya. Kuncinya itu, yang saya suka di pidatonya Pak Jokowi, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus menjaga kekayaan bangsa Indonesia, harus untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya segelintir orang saja. Sekarang pertumbuhan pembangunan ya memang bagus, tapi yang nikmati hanya segelintir orang. Kita mau rakyat yang banyak yang menikmati. Prabowo menilai selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya sudah baik. Namun menurutnya hanya segelintir orang yang menikmatinya. Sementara masih banyak rakyat menengah ke bawah yang belum merasakannya. Dari Jakarta, Aziz Zulhakim melaporkan.